Selamat datang kembali di channel Abdul Hamid, channel pembahasan seputar berternak, berbudidaya, dan juga perawatan anak atau minti entok. Pembahasan saya kali ini membahas dan memberi tahu bagi para pemula bagaimana cara berternak entok bagi pemula. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya kali ini yang belum subscribe dulu jangan lupa tekan tombol lonceng dan jangan lupa share kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian supaya pada tahu apa yang sudah kalian tahu. Cara berternak dan berbudidaya entok bagi pemula Berternak entok saat ini tidak jarang dilirik oleh orang. Hal ini karena entok dikandang dipandang sebelah mata bahkan untuk membeli dagingnya saja tidak semudah membeli daging ayam atau daging bebek. Dikarenakan pengolahan daging entok itu juga membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Maka jika dalam penyajian rasa daging entok terasa tidak enak lalu bagaimana tahapan untuk budidaya entok bagi pemula. Nah disini kali ini saya akan membagikan pengalaman saya cara berbudidaya entok bagi pemula. Yang pertama persiapan kandang dan yang kedua cara memilih anakan entok yang berkualitas. Yang ketiga beri bahkan anakan entok atau minti. Dan juga pengendalian penyakit. Persiapan kandang. Buatlah kandang yang cukup luas buat entok. Agar entok-entok kita merasa nyaman. Karena sebagian besar. Waktunya akan habis. Di sini. Sehingga jika entok merasa nyaman. Maka entok akan betah dan tidak stres. Di sini saya akan memberi tahu kriteria kandang yang ideal bagi entok. Satu. Lokasi tidak dekat dengan rumah. Misal kasih jarak antara 10 sampai 20 meter. Untuk menghindari rasa bau yang tidak sedap. Yang kedua ukuran kandang bisa disesuaikan dengan jumlah entok yang akan diperlihara kita sendiri. Jika kita memelihara semakin banyak. Maka semakin besar dan luas. Lahan yang kita butuhkan. Buatlah kandang yang cukup tinggi. Agar entok tidak dapat kabur. Ini juga menghalangi orang lain. Untuk masuk kandang secara sewenang-wenang atau seenaknya saja. Buat dua bagian kandang. Untuk makan dan juga untuk bermain. Yang diberi kubangan air. Dan atasnya bisa pakai atap es bes atau shank. Yang harganya lebih murah. Supaya terjangkau. Dan juga perhatikan jangka waktu air di kubangan. Kalau bisa gantilah air setiap hari dengan air yang baru. Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua. Memilih anakan entok. Untuk memilih anakan entok. Pilihlah anakan yang unggul. Di sini saya akan memberi tahu kepada kalian dan pada subscriber saya. Semua cara memilih anakan entok atau minti yang berkualitas. Kujusnya tentu unggulan. Yang pertama. Lihatlah indukan yang jelas asal-usulnya. Kalau bisa dapatkan bibit entok atau minti dari peternak yang terpercaya. Anakan entok atau minti yang sehat itu bergerak dengan lincah dan juga bermain berlari-lari. Perhatikan transportasi ketika kita membawa anakan entok atau minti dari peternak atau petani sampai ke kandang. Jangan sampai membuat anakan entok atau minti yang kita beli menjadi stres. Dan yang terakhir. Beri makanan khusus untuk anakan entok atau minti. Setelah sudah sampai di kandang kita. Jika ada salah kata yang saya ucapkan. Tolong dibenahi di kolom komentar. Dan saya sebelumnya mengucapkan minta maaf. Sekian dari pengalaman yang sudah saya bagikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.